Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronika Di video hari ini saya ingin berbagi resep, cemilannya enak banget Nah langsung aja disini saya siapkan roti tawar secukupnya Kemudian disini langsung aja kita potong roti tawar menjadi 2 bagian Kebetulan disini sayangnya ada yang berkulit ya Kalau temen-temen gak mau pakai kulit bisa dibuang aja Atau bisa beli yang tanpa kulit Ini modal per lembar roti tawarnya jatuh di 400-500 rupiah Karena ini murah meriah banget Bisa jadi di daerah temen-temen pun kalian bisa nemu yang lebih murah lagi Nah ini langsung aja kita potong-potong seperti ini Selanjutnya disini kita tata Tata di loyangnya Jika sudah sisikan dulu Sekarang siapkan marshmallow secukupnya Nah disini marshmallownya saya beli yang bungkusan kecil-kecil seperti ini Dan ini termasuk murah meriah ya Jadi cocok untuk ide usaha Potong-potong Kemudian keluarkan Selanjutnya kita tata Di atas roti tawar yang udah ditata Di loyang ya temen-temen Tata satu persatu Kemudian kita langsung siapkan kental manis putih Selanjutnya langsung aja disini Kita berikan kental manis putih di bagian atasnya Boleh juga diganti dengan warna coklat Lanjut ambil pasangan roti tawarnya Kemudian ditumpuk Sambil ditekan sedikit-sedikit ya Selamat menikmati Selamat menikmati Jika sudah selesai ditumpuk Selanjutnya langsung aja kita oles dengan margarin secukupnya di bagian atasnya Setelah sudah dioles margarin, selanjutnya langsung aja dipanggang sampai matang Ini kita panggang di suhu oven 180 derajat celcius sampai 200 derajat Sesuaikan dengan oven masing-masing Panggang kurang lebih 5-10 menit ya Api atas bawah Nah ini sudah lumayan garing, tapi dalamnya pasti lembut dan lumer Tuh kelihatan gurih sekali ya Tuh kelihatan banget ya Enak banget deh pokoknya Kalian pokoknya wajib banget cobain Nah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Karena ini ide jualannya menguntungkan banget dan peluangnya besar Apalagi untuk anak-anak yang suka yang lumer-lumer Bagian atasnya pun bisa kalian hias kembali dengan selai ataupun saus coklat seperti ini Agar kelihatan lebih menarik Terima kasih ya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa kembali Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih